Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Ultron bukan Youtuber Apa kabar teman-teman semua Semoga teman-teman dimana pemberada selalu diberi kesehatan yang dahsyat Serta risik yang melipat dan juga diberi kemudahan dalam mencapai apapun yang diinginkan Oke guys di video kali ini saya akan sharing atau berbagai tutorial Yang ini tentang bagaimana cara mengamankan modem utama dari tangan-tangan jahil Atau dari orang-orang yang isem Oke sebelum saya hargain video tutorialnya seperti biasa Jangan lupa di subscribe dulu channel saya Di like, di komen, serta di share jika berkenan Dan juga jangan lupa di pencet tombol loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video yang baru saja saya upload Oke guys Jadi sebenarnya video ini adalah video lanjutan dari video yang saya upload kemarin ya Jadi untuk mengamankan modem utama itu ada beberapa settingan yang harus kita terapkan di MikroTik ya Settingannya melalui Winbox Oke gak perlu panjang lebar lagi Langsung saja ke tutorialnya Oke guys teman-teman langsung saja buka Winbox nya Kalau teman-teman sudah buka Winbox nya Langsung saja teman-teman klik di IP Kemudian klik di Firewall Nah disini ada tulisan blog user yang ini nomor 12 Ini yang saya buat kemarin Saya buat di video yang kemarin ya guys Buat teman-teman yang belum nonton silahkan cek dulu video yang kemarin Jadi ini adalah video lanjutan dari settingan Untuk mengamankan modem utama dari tangan-tangan jail Oke guys langsung saja disini klik tanda plus Kemudian di general Teman-teman disini klik aja forward Ya disini ada pilihannya Pilih aja forward Kemudian Untuk DST address nya ini Isi dengan IP modem teman-teman Disini saya Modem IP saya itu 192.168.100.1 Kemudian Teman-teman di bagian Protokolnya Ini Teman-teman isi 6TCP Seperti ini Kemudian Untuk di DST port nya Yang ini Teman-teman isi 80 Kemudian pindah ke tab bagian action Disini Nah disini teman-teman action nya Diisi dengan Drop Seperti ini Kemudian agar tersimpan Jangan lupa klik Apply Lalu oke Seperti ini Nah sudah tertambah ya guys Yang ini Oke kemudian Agar modem teman-teman lebih Aman lagi Teman-teman klik lagi aja Tanda plus disini ya Lalu di bagian general Klik Lalu untuk chain nya Teman-teman disini Klik forward lagi Lalu untuk DST address nya Isi modem teman-teman Disini IP modem saya 192.168.100.1 Kemudian untuk di bagian Protokol nya Disini teman-teman Isi dengan 1 ICMP Nah disini klik aja Gini ya Atau gini aja langsung Ketik 1 Spasi dalam kurung ICMP Nah seperti ini Aduh ini salah Seperti ini Kemudian Untuk di bagian Action nya Yang ini teman-teman Disini pilih Drop Seperti ini Kemudian untuk Menyimpan Jangan lupa Klik apply Lalu Oke Nah Jadi seperti ini guys Jadi mudah-mudahan Dengan di setting Seperti ini Modem teman-teman Akan Lebih aman Dari Tangan-tangan jahil Atau dari Orang-orang yang iseng Yang mau Membobol Modem utama Oke guys Cukup Sampai disini Videonya ya Terima kasih Sudah menyimak Sampai habis Semoga bermanfaat Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih